Halo Otomania, kini Gaspel hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP, so simak baik-baik ya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Alvaro Baltista Rider Team Aruba It Racing Ducati berlagak habis-habisan di Race 1 World Superbike atau WSBK Argentina 2022. Berlangsung di sirkut San Juan Filicum pada Sabtu 22 Oktober, waktu setempat ia merengkuh juara pertama. Dikutip dari kantor berita antara, kemenangan ini membuat posisi Alvaro Baltista semakin dekat menuju kelar juara dunia WSBK. Rider asas Spanyol sekaligus mantan pembalam MotoGP ini berada di depan Jonathan Rea Kawasaki Racing Team, serta Alex Bassani Motocrosser Racing Ducati yang berada di podium kedua dan ketiga. Sedangkan tobrak keras ke Tlio Klupata Yamaha World Superbike terjatuh di lap pembuka tikungan ke-9 serta finish di posisi ke-15. Di sesi kualifikasi, Alvaro Baltista berada di grid ketiga, sementara tobrak Rasgat Lio Klupata ada di urutan paling depan. Sayangnya, peristiwa terkelincir membuat juara dunia WSBK yang dikukuhkan di sirkut Mendelika 2021 itu hanya bapu meraup 1 poin saja. Sementara, Alvaro Baltista mendapatkan 80 poin. Hasil R1 WSBK Argentina 2022 tidak banyak perubah posisi kelas men menjelang 2 pelapan berikutnya yakni Super Bowl Race dan Race 2. Sementara, di Super Bowl Race WSBK Argentina 2022, toprak Rasgat Lio Klupata merebut kebendangan. Berhasilnya, Alvaro Baltista menang di WSBK Argentina 2022 Race 1 membuka peluangnya menuju podium juara dunia tahun ini. Akan tetapi, dual seri masih menunggu termasuk WSBK Mendelika 2022. Sementara itu, juara bertahan World Super Bowl atau WSBK toprak Rasgat Lio Klupata dengan crash yang dialaminya pada race 1 di sirkuit San Juan Villicu, Argentina pada Sabtu kemarin. Hasil race 1 WSBK Argentina 2022 menempatkannya di posisi buncit usai gagal menyalip Alvaro Baltista hingga terjatuh. Itu adalah kesalahan besar saya. Setelah 2 tahun, saya pikir ini normal. Satu-satunya kesalahan saya saat balapan. Saya sangat marah karena itu baru lap pertama. Saya mencoba menyalip Alvaro Baltista karena dia punya keuntungan di lintasan lurus. Bagi saya, balapan itu sangat cepat ke garis finis. Saya belajar dari hal ini. Urai toprak dikutip dari worldsbk.com Insiden ini menyadarkan toprak Rasgat Lio Klupata bahwa sirkut Mendelika sebagai seri kedua terakhir jadwal WSBK 2022 bukan tempat yang cocok untuk Ducati. Balapan di Argentina sendiri menyisakan 161 poin lagi untuk diperebutkan termasuk di WSBK Mendelika 2022 sampai tutup musim di Australia. Itu artinya Baltista bisa finis keempat di tiap balapan tersisa dan memenangi kejuaraan dunia WSBK 2022. Meskipun toprak memenangi sebuah balapan tersisa itu, toprak tentu tidak bisa santai karena 6 kali juara dunia WSBK Jondatan Rea. Hanya berjarak 7 poin di belakangnya. Hitung-hitungan peluang juara dunia WSBK 2022 ini tidak membuat pusing toprak. Sekaligus menegaskan bahwa dia akan berjuang maksimal kalau WSBK 2022 berajak ke sirkut Mendelika sebelah hingga 13 November mendatang. Kita tahu Baltista sangat cepat akhir pekan ini di Argentina ataupun di Australia. Tapi di Mendelika saya pikir dia tidak punya banyak keunggulan karena tidak banyak trek lurusnya. Esok saya akan mencoba lagi berjuang untuk menang. Saya tidak berpikir soal kelas men karena bagi saya semuanya sudah selesai. Saya hanya fokus dari satu balapan ke balapan lainnya dan mencoba meraih kemenangan lagi musim ini. Tegas toprak keras Katlioglu.